Selamat malam, saya Reksyahan jurusan Teologi yang tingkat nula. Saya akan memperlaksaikan tentang pelayanan pengembalaan selama saya dan teman-teman saya sudah mempelajarnya yang dianyakan oleh dosen kami. Yang pertama, saya akan memperlaksaikan tentang ada lima pilar dalam pengembalaan. Pertama, Injil Memohon Pekabaran, Injil Gosman, kisah 20 ayat 1-2. Injil adalah kekuatan alam, kisah 14 ayat 1-2. Yang kedua, pendeta harus tegar-teguh jaya menghadapi perlawanan, kisah 20 ayat 5. Apa yang terjadi? Kisah 20 ayat 2-2. Yang ketiga, Membangun Kerjasama Tim. Kisah 20 ayat 4-6. Roma 16 ayat 21. Ada dua surat yang ditulis oleh Timotius. Kisah 19 ayat 2-2. Kisah 19 ayat 2-2. Kisah 21 ayat 2-9 yang menolong Paulus dalam pelayanan. Yang keempat, perhatikan perhatian secara primari. Kemudian secara primari. Kisah 20 ayat 2-2. Ini mengenai Timotius. Kisah 20 ayat 2-5. Kisah 20 ayat 2-4 ayat 4-2. Kisah 20 ayat 2-5. Yang kelima, tidak jemur-jemur menyampaikan pengajaran kisah 20 ayat 2-7. Pada penggemarlahan. Gemara yang paling pertama, Teologi penggemarlahan adalah mata pelajaran. Cabang ilmu teologi yang menerangkan perasaan tugas seorang pendeta akan membalasi namun. Yang kedua, seorang hamba Tuhan yang terpanggil akan merindukan pengetahuan cara bagaimana ia dapat melayani kerjaan Tuhan dengan susah. Yang ketiga, ia tidak akan merhenti, berdoa, belajar, berkodmah, dan menusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya demi kebajuan pekerjaan Tuhan. Ini adalah yang bisa saya bawakan mengenai presentasi tentang penggemarlahan. Terima kasih.